Halo? Halo Ma ada apa? Kamu lagi gimana sayang? Aku lagi... Lagi di kampus Ma, ya? Kek, 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 kek. Kek, 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 kek. Pagi, Bu Grace. Selamat pagi, Bu Grace. Pagi. Gila anjir, gua kagum banget sama Bu Grace. Sama anjir, walaupun dia single mom, abis cerai, tapi dia bener sukses. Badass. Gua jadi kepikiran, apa ga nyesel ya mantan suaminya ninggalin dia dulu? Kalau dia ga ninggalin saya, saya ga akan jadi seperti ini. Eh Bu Grace, maaf Bu, kita bukannya berniat ngomongin ibu di belakang, kita cuma kagum aja sama ibu. Kalau kalian ga mau jadi seperti saya, jangan jatuh cinta. Karena pria itu lah cuma bencana doang. Kayak suami saya. Baik Bu. Dan ingat, kalau suatu saat nanti kalian jatuh cinta, atau punya suami, atau punya pacar, jangan kasih 100% cinta kalian ke mereka. Ya 25% aja lah. Sisanya, cari duit, kerja. Baik Bu. Di dunia ini, laki-laki itu sama aja semuanya. Ga ada yang baik. Maaf menyelabu. Tapi saya ga setuju sama pendapat ibu. Oke ya, kenapa? Saya percaya kalau di dunia ini emang ada kok laki-laki setia. Cuma ya mungkin belum ketemu aja. Oh jadi kamu percaya kalau laki-laki setia itu ada? Pacar kamu setia emang ya? Dia udah selingkuhin saya 5 kali sih ibu. Udah diselingkuhin segitu kalinya kamu juga masih mau. Itu bodoh namanya. Halo? Halo Ma ada apa? Kamu lagi dimana sayang? Aku lagi... Lagi di kampus Ma. Ini aku lagi ngerjain tugas bareng teman-teman. Terus tiba-tiba Mama nelfon. Ya Mama kan cuma nanya. Mama cuma mau memastikan kalau kamu lagi aman-aman aja. Mama berlebihan banget deh. Aduh udah ya aku tutup dulu ya. Lagi jam pelajaran nih soalnya ya. Kalau masih jam pelajaran kenapa kamu masih ada di cafe? Lihat kala pintu. Hah? Ma. Aku minta maaf ya soal yang tadi siang. Ya asal gak kamu ulangi lagi untuk kedua kalinya ya. Iya Ma. Aku jalan diri aku gak bakal ngulangin lagi. Oh iya Ma. Aku... Gak boleh. Aku sama teman-teman ada rencana liburan. Gak boleh. Gak boleh. Hah? Tapi ini sama teman-teman aku Ma. Perempuan semua kok. Yakin perempuan semua. Kamu... Lupa kalau misalnya Mama itu paling gak bisa dibohongin. Ya tapi kan aku gak berdua-dua sama pacar aku. Ada Rami juga. Kok cewek-cewek lain juga ikutan sama teman-teman aku. Kamu gak tau kok laki-laki itu ada yang binatang. Ma. Okta tuh gak kayak gitu. Tau dari mana kamu? Hah? Kamu ngikutin hidup dia 24 jam. Ma. Aku bosen di rumah. Aku juga pengen main sama teman-teman aku. Mama kadang larang kamu main. Tapi jangan sampai terus-terusan gak bohongin Mama dong. Ya itu karena kalau misalnya aku jujur Mama pasti gak ngebolehin. Terus kalau misalnya kamu bohong. Kamu pikir Mama bakal bolehin gitu. Mama ini keterlaluan tau gak sih? Mama nyadar gak Mama ini keterlaluan sama anaknya? Aku gak boleh pacaran lah. Gak boleh keluar malem lah. Gak boleh ini gak boleh itu. Semua dilarang aku. Kalau gak dikekang kamu bisa terlalu bebasin dia. Aku bukan anak kecil lagi Ma. Aku udah besar. Aku bisa jaga diri aku. Apa sih yang kurang dari Mama? Mama selalu kasih apapun yang kamu mau. Baju bagus. Alat-alat pelajaran yang bagus. Sekolah yang bagus. Uang. Apalagi yang kurang ah. Kamu tinggal nurutnya susah banget sih. Mereka lebih baik gak usah dikasih barang kayak gitu. Tiapannya hidup aku gak bebas kayak gini. Kamu gak usah terlalu ngelawan Mama ya Cynthia. Gue pengen keluar dari penjara ini. Yang aku gak dibolehin sama Mama. Udah aku duga sih. Gak mungkin Mama kamu ngizirin gitu aja. Terus gimana? Kamu udah bilang kalau kita bakal pergi sama temen-temen kita juga? Sudah. Tapi Mama tau deh kayaknya aku bohong. Makanya dia ngelepon temen-temen aku buat mastiin lagi. Mama kamu ini detektif atau apaan sih? Kenapa cermat banget? Aku pengen udah sesekali liburan tuh sama kamu. Ya aku juga. Tapi gimana ya? Kita gak dapet izin dari Mama kamu. Gimana kalau misalnya kita kabur aja? Kabur gimana maksud kamu? Ya kita liburan berdua aja langsung. Gak usah perlu izin sama Mama aku dulu. Tapi nanti yang ada kamu dimarahin sama Mama kamu Cynthia. Gak apa-apa Yang. Aku rela dimarahin sama Mama karena udah mencoba. Dibandingkan dimarahin sama Mama tapi gak ada nyoba-nyoba apapun. Kayaknya kamu harus coba mikir-mikir dulu deh. Nanti takutnya kamu nyesel. Ya emang kenapa sih? Kan kita cuma liburan doang kan? Iya iya sih cuma liburan doang. Yaudah kalau gitu aku gak bakal nyesel. Yaudah. Kalau emang itu keputusan kamu. Ma, kenalin ini pacar aku. Suruh keluar dia. Ma, aku bahkan belum mengenalin nama dia loh. Mama gak peduli nama dia siapa. Intinya suruh dia keluar. Atau mau panggilin satpam di depan. Buat nyeret dia. Nah kok gitu sih? Sesidaknya Mama nolah dulu lah ke arah Okta. Udah. Sekarang suruh dia keluar. Ma! Gak apa-apa Cynthia. Kalau gitu aku pulang dulu ya. Tapi Okta. Gak apa-apa. Bye. Mari ya Tante. Okta! Aku benci sama Mama. Mama tuh juga benci sama pacar kamu. Kelihatan kayak orang gak bener. Cabul. Mesum. Tau gak. Mama apaan sih? Ma, aku mau keluar ya. Gak boleh. Ma. Mama bilang gak boleh. Tapi teman-teman aku udah nunggu di depan. Ya suruh mereka pergi sendiri. Bilang kamu gak bisa ikut. Ma, gak bisa gitu dong. Kamu udah tau sendiri kan. Kalau misalnya Mama gak pernah ngizinin kamu buat keluar malem. Terus kenapa sekarang kamu tiba-tiba bikin keputusan buat keluar malem, ha? Aku bosen di rumah, Ma. Aku pengen keluar sama teman-teman aku. Nyari udara seger. Mau ke klub maksud kamu? Masuk kamar sekarang. Aku benci sama Mama. Udah. Sekarang kau masuk kamar. Dan chat teman-teman kamu suruh berhenti tuh. Ngidupin klakson atau Mama lempar pakai batu mobil mereka. Mama tuh egois tau gak sih? Mama aja selalu pulang larut malam. Terus kerjanya entah jam berapa pulangnya. Sedangkan aku, Aku dikakang selalu kayak gini. Ya Mama pulang malam tuh buat kerja. Bukannya keluyuran kayak kamu. Aku tuh masih muda, Ma. Aku harus nikmatin masa muda aku dong. Nikmatin masa muda kamu? Atau kamu mau ngancurin masa muda? Mama kapan sih ngeliat aku dewasa? Mama selalu aja ngeliat aku sebagai anak kecil. Kalau kamu udah dewasa harusnya kamu tau. Kalau Mama bilang enggak, ya enggak. Mending kalau gitu aku keluarnya dari rumah ini, Ma. Silahkan. Asal Mama tau ya. Aku gak pernah bahagia dari rumah ini, tau gak? Aku rasanya kayak neraka. Aku lebih bebas di luar, Ma, daripada di sini. Hidup kamu yang kamu rasain sekarang itu adalah impian jutaan anak perempuan di luar sana, tau Cynthia. Ya, tapi aku gak termasuk dari jutaan anak itu, Ma. Aku bahkan cuma pengen keluar dari lingkungan yang bikin aku terkekang kayak gini. Kenapa sih orangku selalu berantem sih sama Mama? Kenapa dari tadi dia belum ada keluar dari kamar? Eh, Bibi, Cintianya kemana? Saya udah ketuk-ketuk kamarnya non-Cintia, tapi gak ada sautannya, Nyonya. Pintunya dikunci? Bener, Nyonya. Ya ampun, udah jam 11 ya. Masih belum sarapan lagi. Cynthia? Untung aja Nyonya punya kunci sadangan ya. Loh? Tapi kok Cintianya gak ada di dalam kamar ya, Bi? Iya, Nyonya. Kemana ya? Non-Cintia kemana ya? Hah? Bajo-bajo ini udah gak ada di lemari, Bi. Maksudnya, non-Cintia kabur dari rumah. Saya rasa begitu. Kamu berani-beraninya ya main-main sama Mama, Cynthia? Hah, leganya. Pasti kamu ketakutan ya tadi? Aku lebih takut kalo misalnya Mama nyadar aku kabur. Tapi kayaknya Mama kamu emang udah sadar gak sih? Harusnya sih gitu ya. Makanya, kita harus udah cepet pergi dari sini sebelum Mama aku nyadar. Oke. Aku baru bisa nafas lega. Aku bangga sama kamu. Tapi sekarang aku takut. Sama Mama kamu? Sama keluarga kamu. Gimana kalo misalnya mereka gak bisa nerima aku? Gak mungkin sayang. Tapi kamu udah bilang kan sama mereka kalo misalnya aku bakal kesana? Udah. Terus-terus kata mereka gimana? Ya boleh aja sih kalo misalnya untuk sementara kamu tinggal disana. Santai aja sayang. Aku udah ceritain kamu ke mereka dan ya... Ya mereka setuju. Nanti kalo misalnya aku udah ketemu sama kontrakan yang cocok. Aku pasti langsung pindah kok. Tapi gak mungkin mereka gak nerima kamu. Syukurlah kalo gitu. Aku seneng kalo misalnya keluarga kamu bisa nerima aku. Tapi kamu gak nyesel kan? Karena udah kabur dari rumah. Enggak. Aku sama sekali gak nyesel kok. Aku malahan seneng. Karena akhirnya aku bisa bebas. Aku seneng kalo misalnya kamu seneng. Sekarang aku tau. Kenapa Papa lebih milih pisah sama Mama. Karena ya... Mungkin aja sama alasannya kayak aku kan. Gak tahan sama sikap Mama yang kayak gitu. Oh iya. Kamu udah pernah ketemu sama Papa kamu? Kayaknya... Kali terakhir aku ketemu sama Papa itu waktu SMP deh. Harusnya dari dulu aku lebih milih tinggal sama Papa aja sih. Halo Om Tante. Halo. Halo. Oh jadi kamu yang namanya Cynthia? Iya Tante. Ya pinter juga kamu nyari pacar ya. Iya dong Pak. Kan nurun dari Papa. Makanya Papa juga bisa nikahin cewek secantik Mama. Bisa aja kamu ngegoda Mama. Ayo yuk. Masuk yuk. Masuk yuk nak yuk. Pasti kamu capek kan? Tante udah masak banyak. Karena Tante tau kamu bakal dateng hari ini. Makasih Tante. Maaf ya aku jadi ngerepotin. Oh no. Sama sekali gak ngerepotin. Biasa aja. Karena nanti kan kamu bakal jadi calon mantu Tante kan? Jadi kamu sekarang mulai kuliah? Iya Tante tapi kayaknya aku mau berhenti kuliah dulu deh. Loh kenapa gitu? Aku harus mulai mandiri. Nyari uang sendiri Tante. Ya ampun. Kasian banget ya. Ya aku pengen buktiin ke Mama kalau aku tuh mandiri. Aku bisa ngasih uang sendiri. Bisa cari kerja sendiri. Hidup sendiri. Gak kayak yang dibilang Mama selama ini. Tante hebat banget. Bener-bener hebat. Tapi kamu gak usah khawatir. Karena kamu sekarang gak sendirian. Kamu punya Tante. Ada Om. Ada Okta juga. Makasih banyak ya Tante. Kalau gak ada Tante, Om, sama Okta. Aku pasti bingung mau kemana. Sama-sama sayang. Kamu gak perlu sungkan ya. Iya Tante. Aku gak pernah ngerasa disayang kayak gini sebelumnya. Ya ampun. Jangan nangis sayang. Ayam. Eh Ayam. Maaf Bu. Apa ada kesalahan dengan data yang udah saya kerjakan? Sorry, sorry. Ya. Kalau itu gak ada hubungan sama pekerjaan kamu. Pekerjaan kamu udah bener. Tapi itu Ibu kelihatannya lagi marah banget deh ya. Saya cuma lagi marah ke anak saya. Kalau misal kayak gitu sih wajar ya Bu. Pertengkaran antara anak sama orang tuanya. Tapi wajar gak sih kalau sampai anak saya kabur dari rumah? Anak Bu kabur dari rumah? Enggak. Itu anak temen saya. Oh kalau menurut saya sih. Kalau udah sampai anaknya kabur dari rumah gitu. Itu udah masalah besar banget sih Bu di keluarga. Kalau menurut kamu di kasusnya kayak gitu. Siapa yang salah? Saya gak bisa ngenilai secara langsung. Karena kan saya gak tau juga masalahnya kayak apa aslinya. Terus Ibu tau gak? Anaknya si temen Ibu itu kaburnya kemana? Pasti di rumah pacarnya. Pacar Bu? Iyalah. Emangnya mau pergi kemana lagi dia? Emangnya kalau baru pacarnya udah boleh tinggal di rumah ya? Bukannya Pak Sutri doang yang boleh tinggal di rumah. Ya sebenernya sih gak boleh. Cuma di jaman sekarang orang-orang udah mulai menormalisasikan hal-hal seperti itu. Yang kabur anaknya temen Ibu? Atau emang anaknya Ibu sendiri sih? Sintia! Sintia! Eh, iya ada apa Tante? Maaf tadi aku masih nyuci soalnya. Nyuci piring deh tadi gak selesai. Udah masak belum? Belum Tante. Saya sama suami saya udah kelaparan tau. Ya maaf ya Tante ya. Ada apa sih ini ribut pagi-pagi ya? Kamu kasih tau tuh pacar kamu. Kalo bersih-bersih rumah tuh yang cepet. Masa sampe jam segini masih belum masak? Lah kamu belum masak? Terus orang tua aku mau kamu kasih makan apa? Ya ini aku baru mau masak. Tapi ya Tante ini udah mangel-manggel terus. Oh jadi sekarang kamu nyalahin saya? Enggak gitu maksudnya Tante. Sini nyala dia Okta. Gak gula banget. Dari awal mama juga udah agak nenting sih sama manusia satu ini. Pasti manjang. Nyatanya beneran. Udah. Udah berduguna dia. Apus, apus. Putus, putus. Eh Tante! Tante gak apa-apa Tante. Malah kamu gak kenapa-napa. Kamu nih gimana sih? Ngepele gak becus banget. Ih! Maaf Tante. Tadi kalo saya kepleset terus kaki saya kurang kuat kuda-kudanya. Sampe akhirnya kepala saya terbentur dan kena geger otak. Gimana? Maaf Tante. Berduguna emang wanita satu ini. Menjadi beban disini. Mama. Aku kangen mama. Mereka semua ternyata gak sebaik itu, Mak. Mereka semua ternyata jahat. Mak. Kok Cynthia gak pernah ada di lepon saya ya? Apa dia disana baik-baik aja? Tapi kok perasaan saya gak enak ya? Ayo lah Cynthia. Mumpung ada siapa-siapa di rumah. Lepasin aku Wokta. Lepasin aku. Aku gak mau. Cynthia! Ah! Cynthia. Aku mau tolongin aku, Mak. Tunggu 2 menit. Pak! Langsung ya, Pak. Kebut. Cynthia sayang. Aku tau sebenernya kamu mau kan? Cuma kamu malu-malu aja kan? Ah! Cynthia! Ini Mama! 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 Aku takut banget, Mak. Mama! Gak apa-apa sayang. Kamu gak usah takut. Sekarang udah ada Mama di sini. Makasih, Ma. Gimana? Udah tenangan kan sekarang? Aku bener-bener minta maaf. Aku tau aku salah banget loh. Aku bener-bener minta maaf. Minta maafin Mama juga ya sayang. Karena Mama masih punya trauma sama laki-laki. Jadinya, Mama menganggap semua laki-laki itu sama. Dan Mama jadi overprotective untuk kamu. Gak. Gak ke Mama gak salah. Udah Mama duga kalo Oktaznya bukan cowok baik-baik. Brengsek emang dia. Tapi kenapa Mama bisa cuman-cuman banget dateng pas aku baru aja telepon Mama? Mama sebenernya dari awal udah punya perasaan yang gak enak terhadap laki-laki itu. Dan makanya pada saat itu Mama sebenernya udah lagi di jalan. Mau ke rumah Oktaz. Tiba-tiba kamu telepon. Yaudah Mama tinggal langsung tancap gas aja. Aku sayang banget sama Mama. Mama juga sayang banget sama kamu, Cynthia. Dan Malu. Bersama себе Lirika Malu n jackets Dengoni ilumita Able